Hai teman Kegi Gadget, ketemu lagi Kali ini kita akan bahas Infinix Infinix mengeluarkan seri terbarunya yaitu Infinix Note 7 dan Infinix Note 7 Lite Infinix Note 7 memiliki layar IPS LCD Infinity-O sebesar 6,9 inch yang menawarkan resolusi HD plus 720 x 1640 pixel mempunyai aspect rasio 2,5 banding 9 dengan kecerahan 580 nits dan mempunyai rasio screen to body 91,5% menggunakan chipset Helio G70 Octa-Core dengan 6GB RAM membuat pengalaman bermain game semakin mengasihkan Di sisi lain, Infinix Note 7 Lite memiliki layar IPS TFT Infinity-O LCD 6,6 inch dengan resolusi HD plus 720 x 1600 pixel dengan rasio aspek 20 banding 9 dan screen to body sebesar 90,5% menggunakan prosesor Helio P22 dengan RAM 4GB Note 7 dan Note 7 Lite dilengkapi dengan penyimpanan internal sebesar 128GB slot kartu microSD tersedia untuk penyimpanan tambahan Kedua ponsel ini didukung oleh baterai berukuran besar 5000 mAh namun hanya Note 7 yang dilengkapi dengan dukungan pengisian cepat 18W Note 7 Lite mendukung pengisian 10W Infinix Note 7 memiliki kamera depan 16MP dan Note 7 Lite memiliki kamera selfie sebesar 8MP memiliki desain kamera belakang yang berbeda dengan formasi kamera yang hampir mirip dan berikut detail untuk kamera belakang masing-masing Keduanya menggunakan Android 10 digabungkan dengan XOS 6.0 Sudah memiliki speaker stereo dengan dukungan DTS Audio Untuk sidik jari Keduanya memiliki sidik jari yang dipasang di samping bodi handphone Kedua produk tersebut akan diluncurkan pada tanggal 10 Juni 2020 Untuk harga Perkiraan harga di India Harga Infinix Note 7 dibanderol seharga Rp 9.499 atau sekitar Rp 2 jutaan Sedangkan untuk Infinix Note 7 Lite belum ada perkiraan harga Kemungkinan akan dibawa harga dari Infinix Note 7 itu sendiri Oke, cukup sekian video kali ini yang bahas tentang Infinix Note 7 Tetap pantangin ke channel Kaki Gadget dan jangan lupa subscribe, like, dan komen Terima kasih